mendapatkan bonsai yang istimewa tentunya kalau kita sudah punya bonsai istimewa dalam jumlah banyak ya kita akan jadi jutawan ya insyaallah doakan saja ini satrio baja channel ini juga berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang terdahulu yang menjadi jutawan karena dari hasil setek cabang di program diolah menjadi bonsai yang bagus kemudian laku terjual ya dan ini kawan ya perbedaannya kalau yang bagian bawahnya kita sisip ini akarnya muter semuanya ya muter ini akarnya muter semua dan ini dari hal yang sepele dari setek cabang saya manfaatkan mudah-mudahan ke depannya bisa sukses kita program jadi bonsai yang bagus dan jadi jutawan dan ini yang tanam asal potong langsung tanam ini akarnya cuma satu atau dua ya oke simak di satrio baja channel jangan lupa di subscribe mantap tor selamat menikmati 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 dan ini ada juga contohnya yang hasil setek cabang yang baru saya panen ya mungkin ada seratusan batang ya lebih mungkin ya nah yang baru saya panen ini dulu cuma saya potong-tancep-potong-tancep-potong-tancep ada juga sebagian yang akarnya muter dan ada juga yang akarnya cuma satu atau dua atau tiga ya jadi intinya pokok telaten panen orang Jawa bilang ya siapa yang telaten insyaallah akan panen itu hukum alam ya siapa yang telaten menanam insyaallah panen jadi untuk peruningan kecil-kecil seperti ini kalau kita telaten tancap-tancap ya insyaallah nanti panen dan kalau kita rajin merawat insyaallah berapa tahun yang akan datang kita akan apa ya kita akan banyak uang karena kalau kita telaten merawat nantinya bahan bonsai ini dari hibrik atau kimeng ini kalau kita telaten merawat memupuk ya satu tahun kalau kita telaten kalau kita los itu bisa seukuran lengan ya apalagi kalau kita telaten merogram pecah akar, pecah batang itu nantinya kita akan mendapatkan bonsai yang istimewa tentunya kalau kita sudah punya bonsai istimewa dalam jumlah banyak ya kita akan jadi jutawan ya insyaallah doakan saja ini Satrio Bajajanel ini juga berbagi pengalaman berdasarkan pengalaman dari teman-teman yang terdahulu yang menjadi jutawan karena dari hasil setek cabang diprogram diolah menjadi bonsai yang bagus kemudian laku terjual ya laku terjual mahal dan akhirnya jadi jutawan oke temen jangan remehkan hal yang kecil karena dari hal yang kecil kita bisa menjadi besar oke simak cara tanamnya seperti ini kawan ya kita tinggal tancap-tancap saja ini siapkan media ya media ini saya menggunakan tanah kali ya pasir kali nah kita tinggal tancap seperti ini kawan ya jadi simple untuk mendapatkan bahan bonsai yang istimewa berawal dari nol ya berawal dari nol dari setek cabang nanti ada contohnya ya akan saya kasih tahu yang dari hasil setek cabang dan nanti akan saya tanam ulang sudah saya panen-panen mau saya tanam ulang dan saya program kalau yang bisa dirakit nanti langsung akan saya rakit saya gabung tapi kalau yang belum bisa dirakit nanti akan saya tanam satu-satu lagi biaya cepat besar kemudian nantinya akan saya rakit dan untuk peruningan seperti ini kan ya kecil-kecil ini kita tancap-tancap saja insya Allah nantinya kalau kita rajin memprogram atau merawat itu insya Allah ya kita bisa jadi jukawan ya karena sudah ada kawan yang para senior itu dulunya cuma dari hasil setek cabang ditancap-tancap seperti ini ya dari setek cabang ditancap-tancapnya seperti ini nah setelah 3 tahun 4 tahun kurang lebih 5 tahun ke depan itu sudah menjadi bonsai yang istimewa dan akhirnya menjadi juhutawan dan ini saya juga sama punya cita-cita seperti itu dengan cara tanam dari hal yang sepele hal yang kecil mudah-mudahan ke depannya kita semuanya bisa sukses kawan ku ya oke seperti ini tanamnya ya ini kalau yang kecil-kecil tidak saya peruning nah seperti ini saja tanamnya dan kita nanti tinggal siram dan ada contohnya yang sudah saya tanam saya baru saya panen kawan ya saya tancap-tancap ini contohnya dan ini contohnya kawan ku ya ini yang dari hasil setek cabang ini saya tanam-tanam cuman saya tancap-tancap kalau yang ini akarnya muter ini yang bagian bawahnya dulu saya kupas ya yang dulu bagian bawahnya saya kupas saya sisip jadi akarnya banyak muter dan yang cuman saya tancap ini ini ya cuman saya tancap-tancap ini akarnya cuman 2 2 nah kalau ini saya kupas seperti ini ya tuh saya kupas seperti ini akarnya keliling tuh kawan ya terlihat keliling ada akar semuanya nah yang saya tancap cuman saya tancap jadi seperti ini akarnya cuman 1 atau 2 nah seperti ini ini akar panjang cuman ya 1 atau 2 ya karena ini tidak dikupas dulunya dan ini insyaallah ada ratusan cabang ya ratusan cabang yang sudah saya tanam dari hasil setek cabang nah dari bahan bonsai sepele ini kan ya nanti kalau kita rajin merawat memprogram memprosesnya memupuk nah nanti insyaallah akan jadi bonsai istimewa kan ya oke terima kasih untuk kawan-kawan yang tetap pantau Satrio Bajajan Channel mudah-mudahan sukses selalu salam bonsai mania salam satu hobi Satrio Bajajan Channel mantap ter saya akhiri sekian dulu dari saya Satrio Bajajan Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati